Nama Nikolas Johan Kili-Kili, akrab di Sapa Niko Kili-Kili dahulu sangat terkenal di kawasan Jakarta Pusat Ia merupakan gangster yang amat ditakuti oleh orang-orang di daerah Tanah Abang Ia bahkan mendapat julukan seorang Panglima di komplotannya Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan komen ya channel Youtube saya ini Yang sudah saya doain kalian bakal diberikan rejeki yang berlimpas sama Allah SWT Amin ya robbal alamin Yowes tidak usah berlama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya Jika ada istilah preman insyaf, rasanya cocok untuk menggambarkan sosok pria satu ini Ia adalah Nikolas Kili-Kili, mantan gangster atau penjahat di Tanah Abang yang sudah tobat dan kini kehidupannya berubah 180 derajat Sejak kecil, pria yang akrab di Sapa Bang Niko ini sudah terbiasa dengan kehidupan yang keras Beranjek dewasa, ia memutuskan bergabung dengan kelompok gangster tersohor Tanah Abang yang dipimpin oleh Hercules Kesaksian ini diawali dengan pernyataan Niko Menghabisi nyawa orang adalah suatu kebanggaan bagi saya Seorang preman berhati bengis, menuntut darah musuh-musuhnya dengan membawa senjata yang siap membawa bencana Samurai saya sudah banyak memakan jiwa dan banyak darah tertumpah dengan samurai saya Samurai dan pedang itu saya asah tiap hari supaya siap siaga setiap waktu Kalau ada serangan, saya siap menggunakannya Ucapnya Panglima kegelapan yang sudah takluk dengan Tuhan ini dulunya ditakuti lawan dan sangat disegani oleh kawan Nama Niko Kili-Kili sudah tidak asing lagi bagi mereka yang tinggal di sebuah kawasan Niaga Jakarta Pusat Pria yang sering mengenakan jubah putih dan menyandang samurai ini mendapat julukan Panglima Jadi saya memakai jubah putih itu sebetulnya untuk melindungi samurai Tapi karena orang sering melihat memakai jubah putih itu Akhirnya saya dipanggil Panglima Dan saya bangga dengan julukan itu Karena merasa Panglima ini adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang punya nama besar Ucap Niko Ketenaran Niko di Jakarta sangat disegani baik oleh lawan maupun kawan Kalau ada orang yang salah sedikit saya bisa pukul Kalau ada orang yang lihat saya sedikit langsung saya pukul Semua orang takut sama saya dan saya menganggap bahwa diri saya adalah orang yang terhebat Tutur Niko Setiap hari Niko dan kawan-kawannya harus siap bertikai demi mempertahankan lahannya dari geng lain Suatu saat mereka datang dan coba mengusir kami dari lokasi Ya namanya piring nasi Ya piring nasi kami harus kami pertahankan Supaya jangan pecah Kalau piring nasi kami pecah lalu kami makan dari mana Begitu akhirnya kami pun ribut Ucap Niko Aksi bentrok tidak terelakkan lagi Bagi Niko mempertahankan sepiring nasi itu jauh lebih penting Ketika perang kebanyakan ada korban jiwa Bisa di tangan saya Mungkin begitu dia jatuh ada yang hantam Bisa juga di tangan orang lain Begitu juga dia jatuh karena kami geram Kesal Maka saat itu dia jatuh Udah dilampiaskan semuanya disitu Ucap Niko Kemenangan itu membuat kesombongan yang semakin menjadi-jadi di dalam diri Niko Jadi mau buat apa-apa gitu bebas Sebagai penguasa di tanah abang kami melakukan apa saja Ucap Niko Tidak ada belas kasihan dalam hati Niko bagi lawan-lawannya Demi mempertahankan wilayahnya dari incaran geng lain Perang antar geng kembali meletus Kali ini Niko dan anak buahnya harus berjuang sampai titik darah penghabisan Namun suatu saat Sebuah bentrokan antar preman membuatnya melakukan kesalahan fatal Terjadi keributan besar-besaran Ketika terjadi bacok-bacokan itu terjadi dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore Teriakan demi teriakan saling bersaut-sautan Suara bacokan berkali-kali terdengar di telinga Suasana tegang semakin mencekam menyelimuti daerah tersebut Akibat ribut itu akhirnya kantor camat tanah abang dibakar Saya yang pimpin keributan itu Karena kejadian itu Niko dan anak buahnya digelandang ke kantor polisi Namun setelah diproses tak berapa lama kemudian Mereka bebas kembali Keluar masuk penjara karena perkelahian adalah sesuatu yang biasa bagi Niko Beberapa waktu kemudian sang panglima pun harus berhadapan kembali dengan aparat Pada malam itu ada satu oknum aparat yang mabuk dan tidak bisa kontrol diri Akhirnya terjadi keributan Kami ribut lalu terjadilah korban Saya tidak pernah menculik orang Ini filosofi saya Karena ia memang dididik oleh sang ayah untuk itu Papa saya ini kan seorang pegula dan hobinya berantem Dia senang kalau anak-anaknya itu menjadi jagoan Papa sering kasih motivasi kami Ucap Niko Rupanya papanya ini juga seorang yang keras Niko Kalau kamu mencuri Pakai narkoba atau memperkosa orang dan masuk penjara Kamu tidak akan papa bela Tapi kalau kamu bunuh orang sampai dimanapun kamu akan papa bela Demikian pesan ayah Niko yang rupanya juga seorang jagoan Ketika saya dipukul dan berdarah saya tahan nangis Ketika saya bertarung dan menang maka saya digendong ayah Dia berkata Bagus Niko Bagus Kamu harus jadi jagoan Dan saat saya menjadi panglima dan melakukan pembunuhan itu Saya benar-benar merasa seperti seorang jagoan Akhirnya sepak terjang Niko dan kawan-kawannya memakan korban seorang aparat yang sedang mabuk itu Kemudian teman-teman oknum aparat itu mendatangi Niko dan siap menghabisi nyawanya Saya dikroyok saat itu Dikroyok dengan segala macam senjata Saya sudah siap dengan segalanya Waktu itu saya berpikir Bagaimana saya bisa terlepas dari kroyokan mereka Sehingga waktu saya dikroyok saya mundur-mundur saja sambil menangkis Sampai akhirnya saya jatuh Ucap Niko Beruntung bagi Niko Saat dia mulai tidak berdaya Musuh-musuhnya meninggalkan dia dalam keadaan yang sangat mengenaskan Beberapa waktu kemudian dikarenakan suatu kejadian Maka membuat Naluri membunuhnya sangat bergejolak di dalam hatinya Waktu itu teman dekat saya mau ambil jatah di stasiun kereta api Dan kemudian dikroyok Kemudian ada adik-adik junior saya datang dan kasih tahu Bang Anis dikroyok dan waktu itu saya langsung cabut samurai dan saya lari ke sana Kemudian saya melihat bahwa mata Bang Anis ini ditikam pakai paku Kemudian kepala Anis dibalok dan badannya dibacok Anis dibacok dari kaki sampai ke seluruh badan Pada saat saya melihat sahabat saya bernama Anis ini dibacok dan seperti itu keadanya Maka timbul dalam hati rasa persaudaraan Dan saya merasa dia yang dihantam tapi saya yang rasa sakit Kalau preman satu sakit maka semuanya sakit Ada istilah potong di kuku rasa di daging begitu Jadi bela benar-benar Dan saya harus balas Apapun yang terjadi saya harus balas Kalau seandainya orang itu mati Maka orang itu harus mati Kemudian mereka mengejar kelompok preman yang dicurigai sebagai pembunuh Anis Ya kami bakar rumah-rumah dan kemudian motor-motor itu Ada motor-motor yang kami bakar juga di tanah abang Ucap Niko Dendam kesumat yang berurat akar di dalam dada Niko semakin memuncak Saat pimpinan geng lain itu kabur entah kemana Namun beberapa hari kemudian sebuah peristiwa sadis pun terjadi Orang yang pimpin pengeroyokan itu akhirnya kami temukan juga Dan matanya kami buat buta kedua-duanya Semua musuh dibuat tidak berdaya dan tidak ada musuh yang berani menyentuh daerah kekuasaan mereka Dengan nama besar yang dimiliki Niko Sebuah perusahaan mempercayai Niko untuk mengeksekusi sebuah rumah bermasalah Sampai di sana mereka sudah pakai preman lain lagi Kemudian mereka maki-maki kami Akhirnya kami usir keluar Pokoknya saya perang dan dapat uang Begitu pikirannya Kalau saya kalah saya sudah dibayar Kemudian saya kalah maka kepercayaan orang akan hilang Dan yang saya pikirkan itu saya harus menang Kalau saya kalah maka orang tidak percaya lagi sama saya Maka dia tidak mau kasih kerjaan lagi Kemudian kami berkelahi dan semua orang di rumah itu lari Termasuk preman-preman yang mereka pakai Akhirnya kami eksekusi rumah itu Setelah berhasil mengeksekusi rumah tersebut Niko dan anak buahnya mulai dipercaya Baik oleh para pengusaha Maupun orang-orang penting untuk membantu menyelesaikan masalah mereka Artinya tindakannya yang brutal dan mengis ternyata dimanfaatkan para pengusaha Untuk memperlancar urusan mereka Hal ini membuat uang dengan mudahnya mengalir ke kantong Niko Dan membuatnya ia makin bergelimang dosa Minuman keras, narkoba, dan seks bebas mewarnai hidupnya setiap hari Saya dapat uang dengan mudah dan gampang Uang itu adalah raja di atas segala raja Sehingga bisa melakukan apa saja termasuk main wanita Saya tidak tahu berapa wanita yang sudah berhubungan dengan saya Sistem saya seperti itu Sistem nasi bungkus saja Habis pakai buang Ungkap Niko Harta dan tahta mudah Niko dapatkan Tapi tidak puas hanya di situ Niko menggilai narkoba Saat memakai narkoba itu memang happy Begitu sudah hilang reaksi obatnya Maka pikiran susah lagi Kemudian saya berpikir Kapan mempunyai hidup yang tenang Yang baik Yang nyaman Punya keluarga Anak dan istri Yang damailah Ungkap Niko Mengapa saya lakukan semua itu? Jawabannya sangat sederhana Saya cuma ingin mencari damai sejahtera Saya ingin cari kasih sayang Sebenarnya saya ingin keluar dari lingkaran setan ini Tapi tidak bisa Dan kayaknya berat sekali Hingga pada suatu hari Niko mengaku nyawanya hampir melayang Malam itu saya dikasih pil ekstasi inek Saya pikir kalau ini inek dari Belanda Ini sayang kalau tidak dipakai Jadi saya sudah pakai sabu Sudah pakai heroin juga waktu itu Nah saya pakai inek Akhirnya saya overdosis Ujarnya Selang beberapa detik Niko mengaku mendapat mujizat dari Tuhan Dan diberikan kesempatan untuk hidup kembali Waktu berjalan dengan cara Tuhan Dengan anugerah Tuhan Waktu itu Tuhan menegur saya secara keras di diskotik Saat saya overdosis Saya dibawa ke rumah sakit Dan dokter memfonis mati Kata Niko Darah mengalir keluar dari telinga Mulut dan hidung Niko Ia pun segera dilarikan ke rumah sakit Dalam perjalanan Dingin pelan-pelan mulai naik dari kaki hingga leher saya Waktu dingin sudah mulai sampai leher Menyadari ajal sudah di depan mata Lidah saya juga sudah pendek Sudah pelo sehingga kata-kata saya tidak jelas Kemudian saya bilang Suster Tolong doakan saya karena sebentar lagi saya akan mati Kenapa saya bilang akan mati Karena saya tahu dosa apa yang saya lakukan Semua dosa sudah saya lakukan Yang paling kecil dan paling besar sudah saya lakukan semua itu Semua kangkuhan Niko sang Panglima saat itu hancur Runtuh dalam sekejap Kangkuhannya takluk pada sentuhan sang pencipta Kegelapan menyelimuti Niko Dalam hatinya berkata Bahwa ia pasti ke neraka Kemudian saya rasa gelap Kemudian saya pikir sudah ke neraka ini pasti Darah orang tertumpah saya ingat semuanya Kemudian saya ketakutan Saya begitu ketakutan dan saya pikir inilah kematian buat saya Pada saat maut itu datang Saya sangat ketakutan Saya sangat menyesal atas semua dosa-dosa yang telah saya lakukan Ungkap Niko mendapatkan penglihatan akan dosa-dosanya Samar-samar ia mendengar dokter mengatakan kepada suster Bahwa waktu bagi Niko tinggal sebentar lagi Waktu dokter bilang sebentar lagi Saya dengar suara dokter itu jauh sekali Pada saat itulah saya langsung teriak sekencang-kencangnya Tuhan tolong saya Tuhan tolong saya Tuhan tolong saya Sepuluh menit kemudian dingin mulai turun perlahan-lahan Dokter bingung Dokter bilang hal seperti ini belum pernah terjadi Tapi itulah Tuhan yang punya kuasa Sungguh suatu mujizat yang luar biasa Niko lepas dari cengkraman maut Menyadari bahwa dirinya masih bernafas Niko pun membuat sebuah keputusan penting Yang akan mengubah jalan hidupnya Waktu itu tahun 98 akhir Saya berkata Tuhan Mulai saya ini dari ujung kaki sampai ujung rambut Aku serahkan bagi kemuliaan namamu Ucapnya Pada akhirnya panglima kegelapan itu pun takluk pada Tuhan Pada kasihnya yang luar biasa Niko akhirnya meninggalkan dunia preman dan bertobat sungguh-sungguh Namun hal ini bukanlah hal yang mudah Karena ia dicap pengkhianat oleh rekan-rekannya Keputusan Niko mendapatkan reaksi keras dari teman-temannya Reaksi anak buah saya waktu saya bertobat bersama pemimpin saya Mereka menganggap saya sebagai seorang pengkhianat Banyak orang yang membenci saya Tapi saya tidak peduli Saya berpikir lebih baik saya menyenangkan hati Tuhan Daripada menyenangkan hati manusia Saat ini Niko benar-benar mengabdikan dirinya Untuk menolong orang-orang yang terjerat di dalam dunia preman Sebetulnya setelah saya bertobat Saya menikmati kasih Tuhan itu Memang mengalami proses yang panjang Tapi setelah saya benar-benar di dalam Tuhan Dan menikmati kasih Tuhan Saya bilang Tuhan Kalau saya mengenal Engkau dari dulu Saya tidak mau jadi preman Ungkapnya Namun perjuangan Niko tidak sia-sia Melalui proses yang panjang Sekarang dia memprioritaskan Tuhan di dalam hidupnya Setelah itu Niko pun memiliki keinginan untuk ziarah ke Israel Agar semakin mengenal Tuhan Kepergiannya ke Israel pun kembali diceritakan oleh Niko Sebagai salah satu bentuk campur tangan Tuhan Ia mengaku saat itu Tidak memiliki uang sama sekali Selepas keluar dari anggota gangster Namun Setelah berdoa Ia tiba-tiba diberi kesempatan untuk berangkat ke Israel Selain melayani Tuhan Tapi Tuhan bukakan berkat yang luar biasa Salah satunya saat saya berada di Israel saat itu Waktu saya berangkat ke Israel Saya tidak pernah tahu siapa yang berangkatkan saya Kata Niko Niko menceritakan jika dirinya didoakan oleh seorang pastor Saat berada di Israel Dia mengatakan jika pastor tersebut menyebut Niko Sebagai salah satu calon konglomerat di Indonesia Sejak saat itulah Niko mengaku berbagai berkat terus mendatangi kehidupannya Waktu di sana Di Israel Pastor mengatakan bahwa saya mendapat perbuatan di situ Beliau doakan saya Saya akan menjadi salah satu bendaharannya Tuhan Dan akan jadi konglomeratnya di Indonesia Ungkap Niko Setelah pulang dari Israel Niko mengaku jika Tuhan memberikan jalan untuknya Agar menjadi seorang pengusaha sukses Ia mendapatkan kesempatan untuk bekerja Dan mengelola sebuah tambang nikel Dan akhirnya mulai merintis bisnisnya Pada awal memulai bisnis tersebut Ia mengatakan memulai bisnisnya bersama dengan Menteri Perdagangan Enggar Tiasto Lukita Periode pertama pemerintahan Jokowi Hingga kini Bisnisnya masih berjalan sangat baik Selesai Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!